Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat kembali memberikan sosialisasi tentang pentingnya sadar wisata dan sabta marga di Kota Bukit Tinggi. Dipilihnya Kota Bukit Tinggi sebagai ajang sosialisasi dikarenakan Kota Bukit Tinggi telah menjadi salah satu ikon pariwisatanya Sumatera Barat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Daya Tarik Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Federdae, mengatakan dengan adanya kegiatan ini diharapkan tokoh-tokoh masyarakat lintas SKPD, Polisi, serta Pol PP dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat banyak tentang perlunya menjaga pariwisata seperti menjaga kebersihan, tata cara bertutur kata, serta memunculkan kuliner-kuliner khas yang menarik. Kegiatan kita hari ini adalah workshop penerapan sadar wisata dan sabta pesonat. Target kita dengan kegiatan ini? Target kita seluruh peserta yang hadir itu bisa memberikan, menerapkan, dan mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan kepada kelompok sadar wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menciptakan mental yang bagus dari warga Kota Bukit Tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan visi misi wali kota yang fokus dalam pengembangan pariwisata. Dengan adanya kegiatan workshop tentang sadar wisata dan sabta pesona di Bukit Tinggi, kami sangat mendukung dan support sekali. Karena ini adalah bagian dari visi-misinya kota Bukit Tinggi. Kita sebagai core strategi perwisata Bukit Tinggi memang membutuhkan sekali sosialisasi dan kesadaran sebelum stakeholder-nya untuk mendukung pengembangan perwisata ke depan. Terima kasih. Terima kasih.